Terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur, Alhamdulillah. Hari ini sampai pagi ini kita semuanya masih diberikan berbagai nikmat dari Allah SWT. Nikmat yang tiada terkira harganya adalah salah satunya adalah berupa nikmat berupa kesehatan. Artinya kalian yang saat ini bisa tampil di layar, ini kalian masih diberikan nikmat sehat. Dengan kesehatan kita bisa beraktifitas apa saja. Contohnya hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan YUM. Dengan sehat, pagi ini kalian masih bisa menikmati keindahan warna-warni alam sekitar kita. Kita masih bisa menikmati makan yang ada di hadapan kita dengan lezat. Kalau kalian perhatikan di luar sana, saudara-saudara kita banyak yang terbanding di rumah sakit. Bisa kamu bayangkan betapa perasaan orang sakit itu makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak enak, dan sebagainya. Maka sebagai umat yang beragama, kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Keluarga kita masih utuh, maka pada sempat-sempat ini kita wajib bersyukur. Sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran virtual ini. Kita masih virtual ya, sampai Sabtu atau sampai waktu yang belum ditentukan, kita masih tatap muka secara virtual. Rencananya sih sekolah sudah merancang, sudah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk bisa melaksanakan tatap muka langsung, walaupun sifatnya masih terbatas. Nah, untuk bisa melaksanakan tatap muka langsung terbatas ini, diperlukan berbagai persyaratan, fasilitas yang mendukung. Karena ketika kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas nanti, hukumnya wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu wajib. Nah, terkait dengan syarat, maka sekolah sudah mengirimkan lewat Google Form ya Pak ya? Nah, lewat Google Form yang sudah di-share ke wali kelas, kemudian di-share ke setiap kelas, di sana itu ada pernyataan yang harus diisi oleh orang tua. Sebagai syarat untuk bisa mengajukan istilah pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, apakah kalian sudah menyampaikan ke orang tua kalian tentang pernyataan yang ada di Google Form itu? Sudah. Ternyata yang masuk itu baru 100 persen, masih sekitar hampir 70 persen. Artinya di antara kalian masih banyak yang belum, karena itu harus diisi dan harus dikirim kembali ke sekolah untuk bisa menjadi syarat itu, ya kan? Karena ada syaratnya. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum, untuk segera menyampaikan ke orang tua, ya kan? Orang tua supaya untuk mengisi. Kalau orang tua kekebetulan untuk penguasaan teknologinya lebih pintar kamu, ya kamu bantu. Jangan kamu sembunyikan itu, ya kan? Artinya orang tua mengisi setuju dan tidak setuju, itu pernyataan itu harus diisi dan dikirim. Karena itu adalah sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap buka. Dan nanti kalau misalnya syarat itu sudah terpenuhi semuanya, ya, terpenuhi semuanya, dan kemudian diizinkan dan mendapat restu dari Dignas untuk bisa melaksanakan jam tatap buka, untuk awal, ya, awal ini, nanti kalian ya hanya dimungkinkan satu minggunya itu mengalami satu kali tatap buka. Kita sekolah. Kita akan dievaluasi beberapa bulan kemudian, setelah ternyata tidak muncul, tidak muncul kasus kaitannya dengan COVID-19, ya mungkin nanti ada bisa dua, satu minggu bisa dua kali. Namun untuk tahap awal nanti tetap, artinya satu minggu kalian punya kesempatan untuk tatap buka langsung di sekolah ini hanya satu kali. dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat ini. Maka silakan kalian persiapkan dirimu. Dan saya berharap ketika tatap buka langsung nanti, aturan tata tertib sekolah kita, SPRO, otomatis sudah harus kamu laksanakan, sudah mengikat kalian, ya, mengikat kalian baik atribut, pakaian maupun penampilan terkait dengan rambut dan sebagainya itu. nanti itu sudah mengikat kalian. Tata tertib. Maka sempatkan, ya, sempatkan. Kalau cukur, ya, cukur bisa cukur sendiri di rumah, ya. Itu lebih, lebih, apa, lebih sasarankan bisa cukur di rumah sendiri. Sekolah itu karena waktunya untuk belajar. Dan sekolah nanti, di sekolah nanti, kalian tidak ada jam istirahat, ya. Tidak ada istirahat. Tentunya kalian juga sudah bisa melihat video simulasi, ya. Video simulasi sudah. Dilihat belum? Sudah dikirim, ya, Pak, ya? Sudah. Video simulasi yang dikirim oleh kelas itu juga kalian perhatikan. Itulah nanti ketika pembelajaran tata muka seperti itu prosesnya. Ya, prosesnya dari kalian disarankan untuk jangan sampai naik. Jangan naik kendaraan umum. Jangan kendaraan umum. Kalau bisa nanti kalian hantar jemput. Jadi orang tua kalian siap menghantar jemput. Bagaimana kalau tidak bisa menggunakan ojek khusus, hantar jemput ojek. Karena itu tadi, karena situasi saat ini kita tidak tahu, karena ternyata dari COVID-19 ini, COVID-19 ini ternyata masih banyak dikitar-kitar dan penularannya itu masih tinggi. Maka kalian benar-benar nanti kalau ketika sudah jemput tata muka itu adalah harus benar-benar protokol kesehatan itu dilaksanakan. Itu terkait dengan pembelajaran tata muka langsung. Apakah kalian sudah ingin sekali tata muka langsung? Kamu bisa mendengar suara saya enggak? Tidak. Bisa. Oke, ya. Itu ya. Jadi pesan saya, persiapan untuk men... Tadi untuk persiapan untuk apa? Membelajaran tata muka langsung itu seperti itu. Jadi pernyataan yang sudah dikirim dari sekolah lewat balik kelas, sudah di-share, itu segera diisi kembali dan dikirim lagi kembali. Itu sebagai syarat. Sampai saat ini masih belum 100%. Ini hari ini saja yang mengikuti baru 84%. Baik itu kaitannya dengan pembelajaran tata muka langsung yang akan kita, harapannya kita dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Namun syarat-syarat itu harus terpenuhi. Salah satunya tadi pernyataan itu harus kamu segera disampaikan orang tua, terus dikirim kembali. Seperti itu terkait dengan persiapan tata muka langsung di SMP Negeri 2 Banyan Negara. Terima kasih. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya kalian menyiapkan kertas atau buku boleh, atau pensi dan alat tulis. Karena pada kesempatan ini kita akan, bukan ulangan ya, tapi hanya sekedar kuis. Sekedar kuis. Yaitu, kuis itu kadang-kadang gini, saya kok belajar kurang maksimal. Saya sudah belajar membaca sepenuhnya kurang maksimal. Saya seperti apa, tidak masuk. Ini mungkin. Mungkin gaya belajar. Bentar Pak, ketika mau tak disable ini sudah hilang. Oke, ada treble sedikit sudah hilang. Oke, ini loh Pak. Oke, silahkan kamu siapkan buku, kertas, kemudian juga bulboin atau pencil boleh. Ini bukan ulangan ya. Ini adalah semacam kuis saja. Jadi kalian nanti, itu kan di tampilan nanti ada pertanyaan, ada pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan, ya kamu memilih A, B, C. Salah satu. Kamu tulis grupnya saja A, atau B, atau C. Itu jawaban itu memang semua benar. Jadi kamu mengisi sesuai hatimu saja. Jadi tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak mempengaruhi nilai, tidak mempengaruhi apa namanya, sikapmu terhadap gurumu tidak. Hanya apa namanya, kuis ya, kuis untuk kamu isi dengan kondisi seperti yang kamu rasakan. Jadi nanti caranya ada pernyataan, di bawahnya ada pilihan. Hanya tiga pilihan itu A, B, C. Kamu cukup menuliskan hurufnya. Ini nomor satu, kamu pilih A, jelis A, nomor dua, pilih B, B. Nomor tiga, dan nanti C, aku pilih C. Oke, kita mulai ya. Siap, siapkan kertas, dan nanti kamu jawab. Baik. Next. Nah, itu yang pertama. Kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, misalnya kamu di, ya, di tengah perjalanan, ada orang, hampir-hampir, apa, minta petunjuk ke suatu tempat atau alamat. Kamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Pilih A, B, atau C. Ya, next. Nomor selanjutnya. Ya. Nah, itu nomor dua. Saya paling suka permainan. yang itu yang ada tiga saja itu, yang pilihannya tiga itu kamu boleh. Oh, ya. Sudah, next. Sudah, ya. Sudah memilih, ya. Tulis A, B, C saja. Nomor tiga. Saya ingin sekali menonton film atau sinetron atau apalah ya, di bioskop atau di televisi atau di mana. Biasanya itu kalau melihat itu yang kamu senangnya apanya. Kalau senang itu, A, melihat covernya, membaca sinopsisnya, atau menonton potongan filmnya. Pilih A, B, atau C. Sudah, ya. Oke. Nomor empat. Ya, saya punya guru favorit. Saat mengajar, bila selalu memperkenalkan. Guru yang kamu senang itu apa seperti A, cerama, diskusi, dan debat. Atau B, karena sering menangat diagram, bagan, alur, dan slide. Atau trial, ya. Uji-coba dan praktik melakukan penelitian. Oke. Sesuai kondisimu. Ya, nomor lima. Ketika bicara, biasanya saya paling suka. Jadi, ketika kamu bicara itu, yang menggambarkan dirimu itu seperti itu. Apa saja. Apa A, B, atau C. Oke, sudah. Lanjut, ya. Enam. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya. Pilih A, B, atau C. Lanjut, ya. Oke. Nomor tujuh. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya. Ketika mengingat itu, bentuknya, warnanya, atau ciri-cirinya. Berusaha mengingat ciri-ciri suaranya saja. Berusaha mengingat apa yang dilakukan, penggunaan dan penggunaannya. Pilih A, B, atau C. Nomor lapan. hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang adalah, ketika kamu mengingat seseorang itu, yang paling kamu ingat itu, apanya, ekspresi wajah yang menawan, tampilan wajahnya, atau suaranya yang khas, membuat kamu teringat, atau gerakan tubuhnya yang memukul lemah kemulia atau gimana. Lanjut. Nomor sembilan. Saat berkomunikasi, saya suka. Kalau bertemu secara langsung, lebih senang bicara melalui telpon, atau kamu lebih suka bertemu dalam sebuah kegiatan aktif. Pilih A, B, atau C. Kira cukup waktunya lanjut. Kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai adalah, ini menggambarkan dirimu. Yuk pilih tiga ini saja. Kalau ada yang lain, ya tetap pilih tiga saja pilihannya. A, B, atau C. Oke, langsung. Waktunya juga. Ketika waktu santai, saya biasanya, apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu luangmu ketika kamu santai? A, membaca novel atau buku. B, mendengarkan musik atau radio. C, berolahraga atau bermain. Oke, lanjutnya. Nah ini, ketika saat marah saya biasanya. Jadi, orang itu kan pernah marah. Nah itu ketika kamu marah itu apa yang kamu lakukan? A, lebih memilih untuk diam. B, memaki dan berkata-kata secara emosional. B, membantik barang atau memukul. Oke, sudah ya. Tiga belas. Saat kamu konsentrasi atau konsentrasi saya tergantung. Jika menyaksikan kondisi ruangan yang berantakan dan tidak rapi. Terdapat suara yang bising atau suara gaduh. Terdapat banyak gerakan yang ada di sekitar atau lalu langlang dan sebagainya. Pilih di antara tiganya. Lanjut. Saat belajar, saat kamu belajar di rumah, saya biasanya titik-titik. Apakah sering membuat catatan atau rangkuman dari materi. Atau menghafal sambil mengeluarkan suara, menggunakan suara. Atau melakukan praktek atau simulasi dari pelajaran. Oke, terakhir. Saat membaca sesuatu, Nah, itu saya biasanya pilih itu A, B, atau C. Nah, baik. Itu quiznya hanya sampai 15. Kamu kan sudah isi. Dari 1 sampai 15 tadi sudah kamu isi semuanya. Kemudian dari jawaban yang sudah kamu tulis itu, Kamu analisa jumlah jawaban A-nya berapa. Nanti A-nya ada berapa. Jumlah jawaban B berapa. Jumlah jawaban C-nya berapa. Silahkan dihitung. Sudah dihitung ya. 15 di jawaban A berapa. Jawaban B-nya berapa. Jawaban C berapa. Nah, dari jawaban A, B, dan C itu, Yang paling banyak atau paling dominan kamu menjawab, Misalnya kamu dominan menjawab A. Berarti kan paling banyak jawaban A. Kemudian yang dominan B. Berarti kamu menjawab. Yang paling banyak adalah jawaban B. Nah, kalau yang dominan C, Itu berarti kamu paling banyak menjawab jawaban C. Nah, itu bisa menggambarkan, Menggambarkan apa namanya gaya belajarnya. Kalau dominan A, Dominan A berarti Tipe belajarmu ini ya. Kalau kamu dominan A, Tipe belajarmu itu tipe visual. Adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi Paling banyak dan paling efektif Menggunakan indera penglihatan. Jadi ini orang yang kutub buku ya. Termasuk kutub buku. Jadi kalau jawaban kamu dominan A, Maka kamu memiliki tipe pembelajar visual. Nah, supaya sukses Kalau kamu punya tipe pembelajar visual ini, Maka strateginya itu ada beberapa strategi. Maka ketika membaca atau catatan, Nah, itu yang penting yang kamu ingat, Itu harus diberikan variasi warna Dengan cara diberi warna ya. Yang penting-penting. Karena menurut ahli, Itu dari otak kita itu akan Lebih bisa merekam kepada Tulisan-tulisan yang memiliki warna khusus. Dari warna hitam, semua. Yang penting kamu, Yang penting-penting atau yang intinya Kamu baris bawahi dengan warna merah Atau di, apa namanya? Di highlight apa-apa ya Pak? Di beri, apa namanya? Stabilo. Itu ternyata mempermudah mengingat. Seperti ketika kita berada di luar ya, Banyak orang warna bajunya seragam. Semua ada yang satu berwarna merah. Yang tidak sendiri. Kita menarik. Nah, itu otak kita itu Menerjemahkan seperti itu. Ini kalau kamu dominan A. Kemudian, mayoritas tipe visual Suka membaca. Biasanya suka membaca. Namun buku bacaan yang banyak Memiliki gambar, Ilustrasi dan warna Lebih menarik. Daripada buku-buku yang hanya Tulisannya sama, Semua itu kurang menarik. Nah, ini tipe-tipe visual. Maka untuk menarik bukumu Ya harus kamu beli warna. Warna itu kan jadi dikambilu dan sebagainya. Atau mungkin dengan gambar-gambar ilustrasi. Ini memang seperti anak kecil ya Pak. Anak kecil kan senang seperti itu. Perhatikan penerangan saat belajar Dan hindari polusi visual. Artinya memang ketika kita membaca buku Ya bacaan-bacaan yang tidak penting Silahkan dipinggirkan. Dan, syarat kembali bahan pelajaran Dengan warna dan gambar yang menarik itu tadi. Syarat kembali. Memang harus senang merangkum ini. Ya kalau seandainya pilihan kamu pada dominan A. Itu kamu berarti tipe itu. Maka supaya sukses ya itu ada trik-trik seperti itu. Kemudian berikutnya. Kalau misalnya kamu pilihannya dominan jawaban B. Maka tipe-mu adalah auditory. Adalah tipe orang yang cenderung Menerima informasi paling banyak dan paling aktif. Menggunakan indera pendengaran. Nah ini yang lebih bekerja itu kepada telinganya. Jadi enggak senang menulis ini, enggak senang baca. Senang mendengarkan. Jadi ketika belajar itu Lebih senang mendengarkan dari orang lain yang Membaca, yang mendengarkan. Nah supaya sukses dengan tipe auditory ini Atau tipe menggunakan indera pendengaran ini Nah itu bisa kamu itu Misalnya punya materi, bacaan, kamu baca Kemudian kamu rekam Kamu setel ulang-ulang Ya memang agak ribet sih Ya agak ribet Jadi Atau temanmu sedang membaca sesuatu Kamu rekam Kamu dengarkan Ini lebih habet Kemudian perbanyak melakukan presentasi dan tanya-jawab jelas Kemudian juga lakukan Lagukan bisa juga dilakukan dengan nyanyian Ketika menghafalkan materi bahasa Inggris Terutama ya Atau materi agama Untuk menghafalkan Misalnya asma ul-whisna itu ya mas ya Asma ul-whisna itu ternyata dengan lagu itu bisa Bisa semuanya Tanpa ada yang kelewatan Nah ini mungkin seperti ini ya Berpikir dan mengingat kembali sambil mengucapkan kembali Ketika mau Seolah-olah kita seperti apa ya Berbicara sendiri Orang yang belajar itu ada yang berbicara sendiri Di kamar sendiri, ngomong sendiri Karena ternyata dengan ngomong itu Membantu otak kita Karena keluar suaranya Membantu memori kita untuk mengingat Untuk merekam dan mengingat Nah supaya lebih Lebih efektif lagi ya Dengarkan kembali pelajaran Melalui rekaman atau penjelasan orang lain Jadi memang ini Kalau kamu tipenya ini memang Harus Harus ada lima Apa ini pas terakhir itu yang kamu laksanakan Ini kalau misalnya kamu dominan B Kemudian terakhir Manakala kamu memilih jawab Dominan kepada C Tipe kinestetik Atau tipe orang yang cenderung Menerima informasi atau pelajaran itu Paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh Peradaan dan aktivitas fisik Strategi belajar yang cocok Bagi titik-bagi kinestetik Nah ini gunakan gerakan dalam pelajaran Seperti aktivitas Atau uji coba secara langsung Ini mungkin kepada materi-materi khusus ya Berbanyak praktek yang berkaitan dengan Pelajaran praktek ini Pak misalnya Ini senang Orang-orang ini senang Praktek Olahraga Pelajaran IPA Ya kan Banyak prakteknya Kemudian hindari belajar yang monoton Terlalu banyak duduk Ini memang jenuh Anak-anak seperti Punya tipe ini Memang Tidak bisa tahan lama Ketika memiliki pelajaran dengan cara jenuh Karena memiliki gerakan aktivitas ya Anak-anak yang aktif ini ya Super aktif Banyak gerakan Tapi gerakannya itu gerakan karena belajar Bukan gerakan karena apa Rame atau tidak bermakna itu tidak Tapi memang Dengan bergerak itu dengan belajar Kemudian kadang-kadang menulis di udara Gunakan gerak imajinatif Jadi seolah-olah di Depan kita itu ada semacam papan tulis Kita menulis di situ Dan kita mengingat Seperti belajar simpoha itu ya Pak ya Simpoha itu kan juga imajinasinya kuat itu Karena seolah-olah di depannya itu ada Apa namanya Alat Yang menunjukkan angka-angka itu Nah ini sekedar Sekedar apa namanya Kuis Nah apabila kalian memiliki Ciri-ciri seperti yang sudah Saya sampaikan tadi Itu ya Strateginya ada lima itu Kalau bisa kamu Laksanakan Ya tipe apapun Tipe belajar apapun Gaya belajar apapun Asal di Teguhuni semuanya Memang kadang Setiap orang itu berbeda ya Nah mudah-mudahan dengan Kuis ini kalian bisa menemukan Oh sebetulnya Saya belajarnya begini-begini Harus begini Maka kamu bisa menemukan Gaya belajar yang cocok Untuk kalian Sehingga bisa Lebih banyak Lebih efektif Bisa menyerap Pembelajaran dengan baik Nah demikian dari Pak Jas Mudah-mudahan ada wawasan Ada pemahaman baru Kamu lebih Lebih luas pengalamannya Dan itu saja Kalian bisa belajar Dengan maksimal Demikian Karena waktu juga Kurang lebihnya mohon maaf Dan seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengikuti Pembelajaran berikutnya Baik Semangat dong oleh lesu teman Ya Semoga Berapa Pak sih itu Yang sih seratus Seratus tiga 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 Materinya yang mana Materinya dari Yang mana Yang mana Dari bahasa Indonesia Ya Berarti yang terakhir Yang mana berapa Delapan Ini Iya Tiga 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sembongan dulu Sembongannya udah bagus-bagus banget ya Minta tolong ya Walaupun kalian berada di rumah Untuk aturan esterol Tetap berlaku Jadi model Rambutnya yang sawak Itu Ini Gimana ini kok pada hilang ya Denny Mustafa Jaringan Pak Belum tahu Jangan sembunyi ya Tolong Iqva itu sembunyi Iqva Jangan tinggalkan Bumisi sendiri Baiklah anak-anak Sebelum kegiatan Pembelajaran untuk bahasa Indonesia Kita mulai Kita lakukan terlebih dahulu Untuk Berdoa Berdoa selesai Kita berkomunikasi dulu ya Berkomunikasi dulu Tangan ini tidak ketemu kalian di kelas Pengen ngobrol-ngobrol sebentar Kabarnya kalian bagaimana Udah pengen masuk ke sekolahan Belum Sudah pengen ke sekolahan Pengen banget bu Selamat Sama Minta tolong formulir yang dikirim oleh Wali kelas untuk diisi ya Iya bu Kita bisa segera ketemu lagi Berada di kelas ya Diisi Di kirim Jangan lupa Diserbai dengan Tanda tangan orang tua Baik yang setuju Maupun yang tidak setuju Harus mengirimkan semua Karena ditunggu sampai 100% Ya Yang selanjutnya Kita akan kembali Belajar bahasa Indonesia Kalau kemarin kita sudah belajar Mengenai struktur pidato Masih ingat struktur pidato Ada apa saja Kita coba Struktur pidato ada apa saja Bagian-bagiannya Pernyataan posisi Tahap argumen Penguatan Pernyataan posisi Ya Inter Itu bagian Isinya Kalau secara umum ada Tiga-tiga Yaitu bagian Pembuka Yang isi Pembuka Kemudian bagian isi Nah bagian isi ini yang ada tiga Bagian Yaitu Pernyataan posisi Tahap argumen Penguatan Pernyataan posisi Kemudian bagian terakhir Yaitu bagian Penutup Yang isinya Permohonan maaf Simpulan Kemudian ucapan terima kasih Nah Sampai hari ini Ternyata banyak Sekali Yang belum Mengumpulkan Naskah yang kemarin Ditugasan Di tugas Tersetut Untuk segera Dilengkapi Kemudian Sebagai bahan Untuk Tugas Apa itu Mandiri Mandiri Kalian siapkan Untuk latihan Besok Kalau sudah Tata buka Kita tinggal Prakteknya Kalian sudah siap Begitu ya Terus Hari ini Kita akan Masuk Pada Bab yang Baru Hari ini Masuk Bab yang Baru Yaitu Mengenai Sertan Positif Silahkan bu Terlihat Ada Powerpoint Di hadapan Kalian Terbaca Tidak Mudah-mudahan Terbaca Sudah muncul Terbaca Nah Ini Materi kita Pada pagi hari ini Adalah Menyusun Cerita Pendek Hari ini Kita berikan Satu Apa bu Satu Bonus Kita tidak Akan ada Tugas Terstruktur ya bu Hari ini Sehingga Waktunya Bisa kalian Manfaatkan Untuk Menyelesaikan Tugas-tugas Yang belum Terselesaikan Sehingga Tidak Bertumpuk Makin Kandel Makin Tebal Makin Banyak Hari ini Nanti Tidak Akan Ada Tugas Terstruktur Danan diri Tapi Dengan Catatan Seluruh Tugas Yang sudah Diberikan Kalian Selesaikan Jadi Lunas Hari ini Tugasnya Itu ya Semuanya Terakhir Berarti Sampai Dengan 6 Terstruktur 6 8 Dengan Mandirinya Silahkan Nanti Dimanfaatkan Waktunya Untuk Menyelesaikan Tugas-tugas Yang belum Nah Untuk Yang hari ini Materi Menyusun Cerita Pendek Akan Disampaikan Oleh Ibu Siti Yulaiha Selamat Mengikuti Dengan Baik Dengan Sungguh-sungguh Jangan Tinggalkan Kami ya Tetap Diikuti Sampai Dengan Pembelajaran Selesai Mudah-mudahan Kalian Bisa Mengubukinya Dengan Baik Dan Melaksanakannya Juga Dengan Baik Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Mampu Siti Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut Ke materi Anak-anak Materi Untuk Pagi Hari Ini Tentang Cerita Pendek Dan Mungkin Sudah Tidak Asing Lagi Bagi Kalian Semuanya Sudah Sering Membaca Maupun Menyusun Meskipun Itu Masih Sangat Sederhana Kalau Dilihat Dari Beberapa Unsur Yang Harus Ada Di Dalam Cerita Pendek Itu Sendiri Kompetensi Dasar Untuk Pembelajaran Ini Adalah Mengidentifikasi Unsur Pembangun Karya Sastra Dalam Tekst Cerita Pendek Yang Dibaca Atau Didengar Unsur Kata kuncinya Disini Unsur Pembangun Karya Sastra Jadi Nanti Kamu Memahami Unsur Unsurnya Apa Saja Dalam Karya Sastra Terutama Dalam Cerita Pendek Itu Kemudian Mengidentifikasi Menandai Oh Unsur Ini Ternyata Ada Tema Misalnya Dan Seterusnya Kemudian Berikutnya Adalah Menyimpulkan Unsur Unsur Dengan Bukti Yang Membangun Dengan Bukti Yang Membangun Karya Sastra Menyimpulkan Unsur Unsur Dan Buktinya Maksudnya Pembangun Karya Sastra Dengan Bukti Yang Mendukung Dari Cerita Pendek Yang Dibaca Atau Didengar Jadi Tidak Hanya Sekedar Misalnya Kamu Menentukan Menyimpulkan Oh Ini Berarti Watak Tokohnya Ramah Nah Kamu Menyimpulkan Watak Tokohnya Ramah Itu Buktinya Apa Dari cerita Yang kamu Baca Atau Kamu Dengar Itu Mungkin Melihat Kelakuan Atau Gambaran Watak Sehari-hari Pelaku Utama Dan Seterusnya Ini Nanti Nanti Kita Akan Belajar Bersama Sama Untuk Satu Muara Tujuan Tersebut Tadi Menelaah Struktur Dan Aspek Kebahasaan Cerita pendek Yang dibaca Atau Didengar Ini Kompetensi Secara Keseluruhan Tapi Pada Hari Ini Kita Bertahap Mempelajarinya Mengungkapkan Pengalaman Dan Gagasan Dalam Bentuk Cerita Pendek Dengan Memperhatikan Struktur Dan Kebahasaan Karena Tujuan Dari Akhir Pembelajaran Ini Adalah Menyusun Kemudian Tujuan Pembelajaran Mengenal Tujuan Dan Fungsi Teks Narasi Cerpen Mengetahui Struktur Teks Cerpen Mengidentifikasi Ciri-ciri Kebahasaan Cerpen Menganalisis Struktur Teks Narasi Cerpen Dan Menganalisis Ciri Kebahasaan Cerpen Menganalisis Ciri Kebahasaannya Memahami Penggunaan Kata Deskripsi Kata Ekspresif Majas Pembaca Atau Pendengar Dalam Teks Narasi Cerpen Menyusun Ragangan Ataupun Kerangka Maksudnya Ragangan Kayak layang-layang Kan anak ragangan Ini maksudnya Kerangka Cerpen Dan yang terakhir Menyusun Cerpen Atau Mengembangkan Ragangan Itu menjadi Teks Cerpen Karena Cerpen Itu Termasuk Salah Satu Jenis Teks Naratif Cerpen Itu Masuknya Pada Jenis Teks Naratif Di sini Kita Lihat Tujuan Dasar Dari Naratif Itu Sendiri Adalah Menghibur Dan Memikat Pembaca Atau Pendengar Naratif Juga Bertujuan Memberi Pengetahuan Ajaran Atau Sebagai Pendapat Untuk Mengubah Perilaku Naratif Bentuk Cerita Ini Sebagai Nilai Moral Atau Pesan Atau Amanat Atau Sebagai Pendapat Untuk Mengubah Perilaku Kalau kita Membaca Cerpen Kemudian Kita Baca Di situ Mungkin Ada Permasalahan Yang Sama Dengan Kita Ini Dapat Kita Ambil Untuk Pelajaran Kita Atau Dari Gambaran Tokoh Di situ Kita Bisa Mengambil Manfaatnya Untuk Mengubah Perilaku Yang Tidak Baik Menjadi Baik Perubahan Perilaku Di sini Bukan Berarti Perubahan Nonton Sinetron Tidak Diambil Manfaatnya Tapi Kamu Hanya Sekedar Melihat Oh Nekayakay Ganteng Banget Bagus Banget Niru Ini Mengubah Perilaku Betul Tapi Mengubah Perilaku Yang Baik Menjadi Yang Tidak Baik Bukan Itu Naratif Dapat Berupa Karya Imajiner Yaitu Karya Yang Hanya Apa Angan-angan Atau Imajinasi Kemudian Faktual Ini Cerita Tapi Dasarnya Adalah Dasar Kenyataan Cerita Faktual Atau Kombinasi Keduanya Imaginar Ini Bisa Berupa Cerita Fantasi Bebas Berhayal Bangin Dediwongsi Bisa Mabur Atau Bisa Melihat Sesuatu Hanya Dengan Dengan Menggosok Barang Yang Dimiliki Itu Imajinarnya Berhayal Faktual Ini Cerita Tapi Dasarnya Kenyataan Atau Kombinasi Di dalamnya Ada Faktualnya Ada juga Imajinasinya Tekst Naratif Misalnya Adalah Tekst Naratif Contohnya Ini Adalah Cerita Tentang Peri Misteri Kemudian Fiksi Fiksi Ini Imajinasif Tapi Ilmiah Kalau Kamu Ingat Misalnya Kemarin Itu Kita Pasca PTS Itu Antara lain Salah satunya Membuat Cerpen Dengan Tema Peristiwa Atau Tentang COVID-19 Disitu Bu Siti Bu Widi Bukus Melihat Ada salah Satu Cerpen Yang Di dalamnya Mengandung Unsur Ilmiah Karena Disitu Diceritakan Bagaimana Seseorang Menghadapi COVID-19 Itu Kemudian Dia Menemukan Salah Satu Alat Untuk Mencuci Tangan Itu Tapi Yang Tidak Menggunakan Tanpa Menyentuh Keranya Dengan Tangan Jadi Pakainya Pakai Kaki Kalau Kamu Cering Itu Ada tempat Sampah Di depan Pakai Kaki Ada yang Seperti Itu Ini berarti Memasukkan Unsur Ilmiah Di dalamnya Ada Teknologinya Disitu Ini Terlepas Dari mana Ide itu Muncul Tapi Kemarin Ada yang Sudah Seperti Itu Mungkin Karena Sering Membaca Karena Sering Melihat Ini Salah Satu Dari Fungsi Membaca Itu Sendiri Jadi Kekayaan Ilmunya Banyak Dan Seterusnya Kemudian Berdasarkan Pengalaman Pribadi Berarti Kisah Nyata Diri Sendiri Kalau Kamu Di Hidayah Cerita Hidayah Banyak Pengalaman Pribadi Kemudian Fabel Cerita Yang Takohnya Adalah Binatang Novel Film Dan Sebagainya Ini Yang Termasuk Pada Tekst Naratif Naratif Merupakan Tekst Yang Berfokus Pada Tokoh Khusus Jadi Salah Satu Ciri Dari Sebuah Cerita Itu Harus Ada Pelaku Atau Tokoh Yang Menjadi Pusat Cerita Yang Dijeritakan Khusus Itu Perjalanan Siapa Dalam Naratif Terdapat Urutan Peristiwa Orang Atau Tokoh Yang Berada Dalam Waktu Dan Tempat Tertentu Jadi Yang Namanya Naratif Harus Ada Peristiwa Yang Terangkai Di situ Kejadian Demi Kejadian Yang Dirangkai Yang Dialami Oleh Seorang Tokoh Dalam Satu Waktu Dan Tempat Tertentu Mengidentifikasi Coba Kamu Lihat Buku Kakak Halaman 53 Sampai Halaman 60 Cukup Sambil Kamu Menyimak Sambil Kamu Menyimak Di buku Tekst Salaman 53 Ini Sekaligus Sambil Kamu Dengarkan Jadi Supaya Di sini Lebih Kamu Konsentrasi Kamu Lihat Kamu Dengarkan Tentang Serpen Yang Berjudul Pohon Keramat Serpen Yang Berjudul Pohon Keramat Pohon Keramat Kalia Yus Er Ismail Di Sebelah Barat Kampung Ada Gunung Yang Tidak Begitu Besar Disebut Gunung Barangkali Tidak Tepat Karena Areanya Terlalu Kecil Lebih Tepatnya Disebut Bukit Tapi Penduduk Kampung Sejak Dulu Sampai Sekarang Menyebutnya Dengan Gunung Besar Meski Areanya Kecil Jangan Tanya Siapa Saja Penduduk Yang Pernah Masuk Kedalam Gunung Besar Mereka Akan Bergidik Hanya Membayangkan Keangkerannya Mereka Dari Kakak Nenek Sampai Anak Anak Hafal Cerita Keangkeran Gunung Besar Saat Pendudukan Belanda Di kampung Saya Ada Seorang Tokoh Yang Melawan Belanda Dan Berjuang Sendirian Tanpa Pasukan Orang Tersebut Bernama Jaya Sakti Tentu Tentu Saja Tokoh Ini Menjadi Incaran Belanda Untuk Ditangkap Dan Dipenjarakan Jaya Sakti Lari Dari Kampung Ke Gunung Besar Dan Bersembunyi Agar Belanda Tidak Menimpakan Kemarahan Kepada Masyarakat Kampungnya Bertahun-tahun Pasukan Belanda Dan Centeng-centeng Demang Mengepung Gunung Besar Tetapi Jaya Sakti Tidak Pernah Menyerah Pasukan Belanda Dengan Dipandu Centeng-centeng Demang Pernah Melacak Jaya Sakti Kedalam Gunung Akan Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Dari Mereka Yang Selamat Kata Orang-orang Pintar Jaya Sakti Bersemedi Dan Tubuhnya Menjadi Pohon Harum Yang Baunya Dibawa Angin Kesekitar Gunung Karena Cerita Ini Dipercaya Kebenarannya Tidak Seorang Pun Penduduk Berani Masuk Ke Kelebatan Gunung Basar Mereka Menghormati Perjuangan Yang Pernah Dilakukan Bah Jaya Sakti Selain Itu Konon Mereka Takut Masuk Kedalam Gunung Karena Dahulu Ada Beberapa Orang Pencari Kayu Bakar Nekat Masuk Kedalam Akan Tetapi Dia Bernasib Seperti Pasukan Belanda Dan Centeng-centeng Demang Itu Tidak Bisa Kembali Siapapun Akan Berhati-hati Bila Berhubungan Dengan Gunung Basar Secara Pencari Kayu Bakar Dan Penyapit Rumput Hanya Berani Sampai Kaki Gunung Sejak Saya Ingat Cerita Yang Diketahui Seluruh Penduduk Kampung Juga Meliputi Karisma Gunung Basar Tiap Malam Tertentu Katanya Dari Gunung Basar Keluar Cahaya Yang Begitu Menyejukkan Hanya Orang Tertentu Yang Melihat Cahaya Itu Konon Seseorang Dapat Melihat Cahaya Itu Dengan Mata Faktinya Ia Termasuk Orang Yang Bijaksana Dan Tinggi Ilmunya Apabila Ada Seorang Saja Dari Seluruh Penduduk Kampung Yang Bisa Melihat Cahaya Itu Artinya Mbah Jaya Sakti Begitu Penduduk Kampung Menyebut Penghuni Gunung Basar Melindungi Kampung Akan Tetapi Ada Orang Yang Sembrono Melanggar Keheningan Gunung Basar Mbah Jaya Sakti Bisa Marah Jangankan Menebang Kohon Tanpa Ijin Masuk Saja Kedalam Gunung Akan Kualat Bisa Bisa Dianggap Mata-mata Bulanda Oleh Mbah Jaya Sakti Itulah Sebabnya Penduduk Kampung Begitu Takut Mengganggu Ketenangan Gunung Basar Bagi Saya Gunung Basar Menyimpan Kenangan Tersendiri Sejak Umur Lima Tahun Saya Sering Tidur Di Rumah Kakek Setiap Subuh Kakek Membangunkan Saya Dan Mengajak Pergi Ke Masjid Kecil Di Pinggir Sawah Saya Yang Kadang Masih Merasa Ngantuk Begitu Turun Dari Rumah Selalu Takjub Melihat Gunung Basar Berdiri Pukuk Saya Merasa Kesegaran Pagi Harum Gedaunan Dan Bau Tanah Adalah Bau Khas Gunung Basar Saya Selalu Berharap Begitu Turun Dari Rumah Bisa Melihat Gunung Itu Bercahaya Selesai Salat Kakak Biasa Mengontrol Air Sawah Saya Selalu Menguntiknya Dari Belakang Tanpa Banyak Bicara Barangkali Anak Lain Akan Mengeluh Karena Air Dan Udara Sawah Dingin Akan Tetapi Saya Tidak Saya Menyukai Kesegaran Air Dan Udara Itu Tidak Jarang Saya Mandi Di Pancuran Sawah Dari Pematang Yang Lebar Saya Menyaksikan Bagaimana Gunung Beser Yang Seperti Patung Raksasa Hitam Itu Lambat Laun Bercahaya Tertimpa Sinar Matahari Saya Sering Beranggapan Bahwa Daya Itu Bukan Dari Matahari Tetapi Keluar Dari Hati Saya Sendiri Setiap Melihat Dadaunan Yang Bergoyangan Saya Sering Melamun Melihat Jaya Sakti Salat Di Atas Daun Pisang Bagi Sawah Di Kampung Saya Air Tidak Mesti Diperbutkan Gunung Beser Memberikan Air Yang Melimpah Nama Gunung Beser Sendiri Berarti Mengeluarkan Air Terus Menerus Mata Air Yang Berada Di Kaki Gunung Mengalirkan Sungai Yang Lumayan Besar Sebagian Air Itu Dialirkan Kekampung Untuk Memenuhi Bak Kek Madi Sisanya Yang Masih Melimpah Mengairi Sawah Dan Polam Selain Itu Masih Banyak Mata Air Kecil Yang Dipakai Penduduk Sebagai Pancuran Oleh Karena Itu Belum Pernah Ada Berita Para Petani Berkelai Karena Perebut Air Kakak Dan Para Petani Lain Juga Sering Mengontrol Sawah Pagi-pagi Mereka Bukan Mengontrol Takut Sawah Kekeringan Tetapi Memeriksa Kalau Ada Urugan Kecil Atau Lubang-lubang Yang Dibuat Ketam Atau Siapa Tahu Ada Berang-berang Yang Menyerang Kolam Biasanya Pemangsa Ikan Itu Menyisakan Kepala Ikan Di Atas Pematang Bila Hal Itu Terjadi Kemarahan Para Petani Tidak Akan Terbendung Lagi Berang-berang Itu Akan Diburu Oleh Orang Setampung Saya Beberapa Kali Melihat Para Petani Berburu Berang-berang Atau Tikus Mereka Mengacapi Seluruh Lubang Yang Ditemui Bila Ada Buruannya Yang Keluar Orang-orang Mengejar Sambil Berteriak-teriak Tentu Pemukul Tidak Ketinggalan Ikut Beraksi Sekali Berburu Puluan Tikus Atau Berang-berang Bisa Didapatkan Bila Panen Tiba Setiap Petani Yang Punya Sawah Luas Akan Mengadakan Sukuran Para Tetangga Diundang Ikan Ditangkap Atau Ayam Disembelih Saya Terlalu Senang Selain Selain Dibawa Kakak Ketempat Sukuran Saya Senang Dengan Hari-hari Di Sawah Anak-anak Seluruh Kampung Mengalihkan Tempat Bermain Kesawah Ada Yang Membuat Baling-baling Bermain Musik Dengan Rompat-rompet Kecil Dari Batang Padi Atau Berburu Burung Bakar Saya Pernah Mengikuti Seluruh Permainan Itu Saya Bermain Dengan Anak Dari Kelompok Mana Saja Setiap Orang Di Kampung Saling Mengenal Termasuk Anak-anak Bagi Anak-anak Sawah Adalah Tempat Yang Paling Banyak Memberi Kenangan Kami Mandi Sore Di Banturan Sawah Setiap Sore Kecuali Hari Jumat Anak-anak Belajar Mengaji Di Masjid Kakak Awalnya Mengajar Tapi Akhirnya Diteruskan Oleh Kang Hasim Saya Menjadi Anak Mas Apabila Kang Hasim Mengajar Selain Dari Kang Hasim Saya Belajar Mengaji Dari Kakak Bagi Saya Mengaji Bukan Hal Baru Sebelum Sekolah Setiap Malam Kakak Mengajar Saya Maka Pelajaran Yang Diberikan Kang Hasim Kepada Anak-anak Lain Sering Merupakan Hari Yang Sudah Saya Hafal Betul Sering 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 Untuk Memastikan Bapak Kalian Mengetahui Dengan Betul Betul Isi Dari Cerpan Yang Berjudul Pohon Keramat Kalau Hanya Saya Minta Untuk Mencermati Nanti Kalau Kelewat Tidak Dibaca Padahal Halamannya Cukup Banyak Kalau Kita Tahu Yang Namanya Cerpan Dulu Itu Kalian Satu Halaman Karena Cerpan Itu Sekali Baca Selesai Tapi Ternyata Ini Halamannya Sampai Banyak Dari Halaman 53 Sampai Dengan 60 Halaman Itu Bergantian Kita Lanjutkan Kembali Pada Halaman 56 Pulang Dari Mengontrol Salah Saya Diajak Kakek Jalan-Jalan Ke pasar Yang Buka Seminggu Sekali Kakek Membeli Berbagai Keperuan Sehari-hari Dan Saya Selalu Punya Jajanan Enak Kalau Tidak Kue Serabi Saya Memilih Kue Pukis Para Pedagang Itu Memberikan Sebungkus Besar Kue Sebelum Saya Memilih Saya Merasa Waktu Itu Kakek Adalah Orang Yang Dihormati Oleh Penduduk Kampung Siapapun Akan Mengangguk Hormat Apabila Bertemu Kakek Di Sawah Saat Mengontrol Saat Mengontrol Air Kakek Menjadi Tempat Bertanya Apabila Ada Masalah Dan Kakek Adalah Orang Yang Memutuskan Apakah Kikus Atau Berang Berang Yang Mulai Merusak Itu Harus Diburu Segera Atau Tidak Sering Kakek Juga Diminta Mengobati Orang Orang Yang Sakit Apalagi Bila Sakit Itu Karena Makhluk Halus Yang Main Main Bila Ada Orang Yang Kesambet Oleh Penghuni Gunung Beser Mereka Membalanya Ke Rumah Kakek Saya Tidak Tau Cara Kakek Mengobatinya Mungkin Beliau Memakai Doa-doa Tetapi Tidak Jarang Kakek Malah Membawa Si Sakit Ke Rumah Pak Mantri Kedamaian Kedamaian Kampung 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 Mulai Terusik Saat Jalan Besar Menghubungkan Dengan Kota Kecamatan Dan Kota Kabupaten Diperbesar Dan Di Aspal Memang Aspal Alakadarnya Tidak Sebagus Sekarang Tapi Jalan Itu Memberikan Gejolak Tersendiri Para Petani Hilirmudi Kekota Kabupaten Menjual Hasil Kumi Anak-anak Remaja Tidak Sedikit Yang Kemudian Meneruskan Sekolah Kekota Pembangunan Pabrik Semakin Santer Diinformasikan Oleh Kecamatan Perkenalan Kampung Saya Dengan Dunia Luar Menyadarkan Penduduk Bahwa Di Luar Sana Sudah Banyak Yang Terjadi Kebutuhan Hidup Semakin Meningkat Kampung Saya Semakin Sibuk Ngobrol Ngobrol Santai Di Sawah Atau Di Masjid Sehabis Salat Jarang Dilakukan Para Orang Tua Bila Panen Tiba Undangan Sukuran Semakin Jarang Panen Pun Hanya Dilakukan Oleh Segelintir Orang Tidak Lagi Merupakan Pesta Kampung Kebutuhan Yang Semakin Mendesak Itu Memaksa Penduduk Kampung Untuk Mengfungsikan Segala Yang Dipunyai Para Lulusan Sekolah Dari Kota Merencanakan Untuk Membuat Pertanian Terpadu Di Kaki Gunung Dengan Melibatkan Seluruh Penduduk Pengelolaan Kaki Gunung Itu Dilakukan Dengan Gotong Royon Pembangunan Pabrik Air Mineral Dan Tekstil Mulai Dibuat Orangkota Saya Waktu Itu Sudah Meningkat Remaja Perselisian Antar Penduduk Mulai Terasa Ketika Penggerak Pembangunan Yang Merupakan Lulusan Sekolah Dari Kota Itu Merencanakan Untuk Membuka Sebagian Gunung Beser Untuk Perluasan Lahan Pertanian Dan Kebutuhan Pabrik Banyak Penduduk Yang Tidak Setuju Akan Tetapi Tidak Sedikit Yang Mendukungnya Saat Ini Adalah Waktunya Untuk Membangun Demi Kemajuan Kita Tidak Akan Pernah Bisa Maju Apabila Masih Takut Dengan Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Begitu Begitu Diantaranya Kata-kata Yang Biasa Diucapkan Para Penggerak Pembangunan Dan Orang Kabupaten Yang Memperjuangkan Perluasan Pabrik Apanya Yang Mesti Ditakuti Dari Penghuni Gunung Beser Mereka Malah Telah Memberikan Apa Yang Dipunyainya Air Yang Melimpah Tanah Yang Subur Dan Udara Yang Segar Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Kekayaan Itu Karena Kita Takut Oleh Hal-hal Yang Tidak Terlalu Ditakutkan Kata Mereka Semakin Banyak Penduduk Yang Mendukung Pembukaan Gunung Beser Sebagian Yang Masih Menghormati Karisma Gunung Beser Datang Ke Rumah Kakek Mereka Meminta Pendapat Kakek Saya Tidak Tahu Apa Yang Kakek Katakan Sebelum Mereka Pulang Besoknya Wakil Dari Panitia Pembangunan Itu Datang Ke Rumah Kakek Mereka Tahu Bahwa Kakek Adalah Kunci Dari Masalah Ini Penduduk Yang Tidak Setuju Dengan Pembukaan Gunung Beser Hanya Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Kakek Saya Tidak Begitu Jelas Menangkap Apa Yang Dibicarakan Mereka Akan Tetapi Dari Dari Suara Yang Semakin Meninggi Saya Tahu Bahwa Mereka Bersih Tegang Saya Mengintip Peristiwa Itu Dari Bilik Kamar Saya Bersiap Meloncat Seandainya Mereka Melakukan Kekerasan Terhadap Kakek Akan Akan Tetapi Kejadian Yang Saya Lamunkan Itu Tidak Terjadi Mereka Pulang Setelah Terlebih Dahulu Menyalami Kakek Besoknya Saya Baru Tahu Bahwa Kakek Menyetujui Pembukaan Sebagian Gunung Beser Saat Ini Saat Sulit Kata Kakek Ketika Malamnya Saya Menanyakan Kenapa Kakek Menyetujui Pembukaan Sebagian Gunung Beser Semakin Banyak Kebutuhan Hidup Dan Semakin Banyak Orang Merasa Pintar Akan Tetapi Orang-orang Pintar Itu Tidak Tahu Tentang Kebijaksanaan Mereka Tidak Sadar Bahwa Sebagian Besar Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Adalah Yang Ada Di Bawah Standar Kepintaran Kisah Mbah Jaya Saksi Masih Diperlukan Untuk Melindungi Gunung Beser Saya Kurang Mengerti Apa Yang Dikatakan Kakek Ketika Malam Besoknya Kakek Bercerita Bahwa Mbah Jaya Sakti Dan Keangkeran Gunung Beser Itu Tidak Ada Saya Semakin Tidak Mengerti Dengan Kakek Kalau Begitu Kenapa Tidak Dari Dulu Gunung Beser Itu Dibuka Gunung Beser Akan Marah Kalau Dibuka Kata Kakek Kan Bah Jaya Sakti Dan Keangkeran Itu Tidak Ada Ya Tidak Ada Tapi Gunung Beser Tetap Akan Marah Apabila Dibuka Kenapa Kakek Menyetujui Mereka Berjanji Akan Membuka Sampai Perbatasan Kaki Gunung Saja Pembukaan Kaki Gunung Beser Itu Akan Dilakukan Dengan Bergotong Royong Bantuan Tenaga Dan 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 Pada Disambut Masyarakat Kejadian Yang Semakin Langka Itu Ditandai Dengan Sukuran Kampung Yang Ditimpin Oleh Pak Bupati Yang Sengaja Datang Tidak Ada Kejadian Kejadian Aneh Selama Pembukaan Kaki Gunung Tanaman Pun Tumbuh Subur Karena Tanahnya Subur Dan Air Melimpah Rumah Rumah Dibangun Karena Pabrik Membutuhkan Banyak Pekerja Yang Sebagian Besar Didatangkan Dari Daerah Lain Para Penggerak Membangunan Itu Mendapat Ujian Dari Hampir Seluruh Penduduk Kampung Mereka Dipicarakan Di Setiap Pertemuan Resmi Dan Tidak Resmi Kakek Meninggal Tidak Lama Kemudian Kematian Kakek Tidak Mendatangkan Perhatian Yang Besar Dari Penduduk Saya 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 Sedikit Cemburu Kepada Penggerak Pembangunan Yang Sudah Mencuri Perhatian Penduduk Dan Pak Itu Kejemburuan Itu Bisa Diredam Karena Saya Sudah Masuk Sekolah Menengah Mengagumi Juga Apa Yang Mereka Lakukan Keberhasilan Pertanian Dan Pabrik Itu Memberi Kemelahan Tersendiri Bagi Kampung Saya Sarana Sarana Umum Dibangun Banyak Rumah Memiliki Pesawat Televisi Semakin Banyak Anak-anak Yang Meneruskan Sekolah Di Kota Kepercayaan Bahwa Keangkeran Gunung Besar Itu Tidak Ada Mendorong Penduduk Untuk Membuka Gunung Besar Lebih Jauh Tempat-tempat Pertanian Baru Dibuka Rumah Rumah Dibangun Perusahaan Perusahaan Yang Memanfaatkan Mata Air Besar Dibangun Izin-izin Pengelola Gunung Besar Semakin Banyak Dimiliki Orang Pohon-pohon Besar Ditebang Yang Tidak Punya Izin Berdagang Kayu Sembunyi Sembunyi Gunung Besar Bercahaya Siang Malam Sinar Matahari Memancat Memantul Dari Bangunan Bangunan Dan Daerah Daerah Kering Malam Bercahaya Oleh Semarak Nyalistrik Penduduk Kampung Termasuk Saya Menyambut Kemajuan Itu Mereka Termasuk Saya Tidak Menyadari Bahwa Di kampung Semakin Terdengar Berita Adanya Perkelahian Petani Gara-gara Berput Air Para Remaja Putus Sekolah Kebingungan Mencari Kerja Karena Menggarap Lahan Pertanian Yang Semakin Tidak Subur Terasa Rendah Musim Yang Datang Tidak Lagi Bersahabat Tiba-tiba Saya Merasa Bahwa Hal Seperti Itu Bukan Merupakan Bagian Dari Kampung Saya Kekeringan Di Musim Di Musim Kemarau Dan Banjar Banjar Kecil Di Musim Hujan Tidak Lagi Asing Para Penduduk Tidak Menyerah Alam Harus Ditaklukkan Kipas Angin Dan Kulkas Menjadi Kebutuhan Di Musim Kemarau Bendungan Bendungan Kecil Dibangun Untuk Menanggulangi Musim Hujan Tiba-tiba Saya Merasa Bahwa Persahabatan Dengan Alam Menghilang Dari Kamus Kampung Saya Peralaman Terhadap Alam Itu Berakhir Ketika Tahun Yang Oleh Peneliti Disebut El Nino Itu Tiba Kekeringan Membakar Kampung Saya Banyak Bangunan Dan Lahan Yang Hangus Saat Musim Hujan Tiba Banjir Besar Melanda Rumah Rumah Hanya Kelihatan Atap Saya Sedang Duduk Di Atas Atap Rumah Ketika Bantuan Puluhan Terawu Itu Tiba Saya Hanya Bisa Mencatat Peristiwa Peristiwa Seperti Itu Tanpa Mengerti Apa Yang Telah Terjadi Seperti Lain Seperti Remaja Lain Di Kampung Saya Kebingungan Dengan Banyak Hal Satu Hal Yang Pasti Kita Harus Lebih Dekat Bersahabat Dengan Alam Agar Alam Lebih Bersahabat Dengan Kita Pohon Memang Keramat Harus Dihargai Dihormati Dijaga Dipelihara Tanpa Pohon Bencana Akan Lebih Sering Terjadi Meninta Kita Bahaya Sakti Mestinya Berubah Menjadi Kesadaran Ilmu Pakai Benar Banyak Orang Cuma Merasa Pintar Padahal Tidak Nah Itulah Serpen Yang Berjudul Pohon Keramat Yang Cukup Panjang Diminta Tama Pak Haji Dikomunikasikan Dengan Anak Pak Aris Ada Suaranya Kalian bisa mengetahui maknanya Nah, untuk pertemuan yang akan datang Kita akan bahas bersama Kamu bisa melihat soal yang di halaman 60 Tapi tidak usah dikirimkan Dilihat, kamu kerjakan Nah, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Halaman 60, sudah ketemu ya? Sudah Halaman 60, Fahri Bukunya dibuka Ini Fahri hanya profilnya saja ya Fahri, halo Kemana Fahri? Fahri? Nah, Fahri kemana ini? Itu ya Halaman 60 Kalian coba kerjakan Soal 1 sampai dengan 5 Tidak usah dikirimkan Tapi akan kita bahas bersama-sama Coba kita akan melihat Hasil dari pemahamanmu terhadap cerpen itu Mengidentifikasinya seperti apa Kemudian hari ini Silahkan untuk jam Strukturnya Strukturnya kalian gunakan Terima kasih Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai Dan tidak meninggal Dan tidak meninggal Dan tidak meninggal Tetap ditemani Membaca cerpen bersama Nah, suatu saat kita juga akan menulis cerpen Karena tujuan kita pembelajaran terakhir adalah sampai dengan menulis cerpen Ada yang mau ditanya, Kak? Sudah jelas ya? Sudah Sudah Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillah 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 Terima kasih Jangan kelihatan Mudah-mudahan kita bisa segera bertatap muka Covid-19 segera menghilang Dari hadap Amin Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh